Kebakaran hebat di gedung utama Kejaksaan Agung akhirnya padam setelah petugas menggerakkan 65 unit mobil pemadam kebakaran. Meski pagi ini api terpantau padam, namun kepulan asap tipis masih terlihat di sejumlah titik, sementara gedung utama Kejagung nampak ludes terbakar dan menghitam. Api yang menghanguskan gedung Kejaksaan Agung akhirnya padam setelah berkoban lebih dari 11 jam. Pihak pemadam kebakaran menyebut seluruh gedung habis terbakar. Lantaran adanya perambatan besar ke seluruh gedung pada dunia hari tadi, sekitar pukul 12.50 dan pukul 2 pagi. Saat itu api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Proses pemadaman juga sempat terkendala saat petugas damkar kesulitan mencari sumber air untuk memadamkan api, namun untungnya kesulitan tersebut dapat segera diatasi. Selama proses pemadaman, petugas melakukan penutupan terhadap sejumlah ruas jalan yang mengarah ke gedung Kejagung. Tak hanya masyarakat di sekitar, kebakaran hebat yang membakar gedung Kejaksaan Agung ini juga menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Banyak warga masih nyalir kebakaran turut menghanguskan berkas perkara. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, memastikan tak ada satupun berkas perkara yang terbakar. Hari memastikan lantai 3 dan lantai 4 gedung tersebut merupakan ruangan untuk bidang intelijen, sementara lantai 5 dan 6 adalah bidang pembinaan dan kepegawaian Kejaksaan Agung. Untuk mencari penyebab kebakaran, polisi langsung bergerak setelah api berhasil dipadamkan. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.